Yang berikutnya rekan-rekan sekalian diinformasikan pasca peledakan Gereja Katerdar di Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Teta Semen Khusus 88 Anti-Terror Polri terus melakukan kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian dalam rangka mencegah aksi-aksi terorisme di tanah air. Khusus menyangkut kelompok Vila Mutiara yang ada di Makassar pada hari ini tanggal 13 April 2021. Densus 88 mengamankan lagi enam terduga teroris. Ini merupakan sekali lagi kelompok Vila Mutiara di Makassar. Yang diamankan yang pertama inisial J, kemudian yang kedua inisial D, kemudian yang ketiga inisial MS, keempat inisial S alias AL, yang kelima inisial W, dan yang keenam inisial S. Ini adalah kelompok Mutiara. Mereka membuat grup WhatsApp. Nama grup tersebut itu Batalion Iman. Dimana dalam komunikasi dalam grup WhatsApp tersebut, mereka membicarakan tentang rencana-rencana amalia selanjutnya. Dan juga dalam grup WhatsApp tersebut, mereka mempraktekan bagaimana membuat atau merakit bahan peledam. Mereka diamankan di sekitar Makassar dan juga ada satu orang, inisial D, yang diamankan di Kabupaten Goa. Dari mereka semua, polisi mengamankan satu senapan angin yang digunakan untuk latihan bagi mereka, bagaimana menggunakan senjata. Kemudian juga tujuh buah handphone. Kemudian satu kendaraan roda dua. Densus terus mengembangkan kasus dari kelompok Vila Mutiara ini. Mudah-mudahan dekan-dekan Densus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungkan dengan kelompok Mutiara Makassar ini. Sehingga betul-betul bisa menciptakan situasi yang aman, khususnya di Sulawesi Selatan dan juga di tanah air pada umumnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!